Intro Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjirmasin memboyong banyak relawan saat mendaptar ke KPU kota beberapa waktu lalu. Hal itu jadi perhatian banyak pihak lantaran masih dalam kondisi COVID-19. Tidak ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah jadi kelas terbaru penyebaran virus corona, Polresta bersama Badan Pengawas Pemilu Kota Banjirmasin menggelar apel deklarasi pengamanan protokol kesehatan Trikada 2020 di lapangan Kamboja yang dihadiri seluruh paslon kamis kemarin. Calon kepala daerah yang bertarung diminta untuk mematuhi protokol kesehatan termasuk tidak mengumpulkan banyak orang dan penggunaan masker. Sanksi tegas siap diberikan bagi pelanggar. Polri di lapangan dibantu TNI dan terlibat 5-1 PP. Ini jangan sampai terjadi kerumunan masak terhadap kampanye maupun pergiatan Pemilu Kota. Calon kita kepada seluruh bakal pasangan calon dan tim sukses mereka ini agar bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Jangan ada arak-arakan, jangan ada kerumunan masak. Tetap patuhi semoga kita dalam kesehatan semuanya. Jika dilakukan Pak? Tentu jika dilakukan nanti kita akan koordinasikan terutama kepada instasi terkait. Salah satu kandidat yang berstatus petahana, Ibnu Sina, mengaku sulit menghindari adanya kerumunan meski aturan tersebut sudah difahami masyarakat. Di cara keseluruhan kita semua ini paham soal protokol kesehatan. Tapi di lapangan kan kadang-kadang tidak bisa dicegah. Tapi yang penting yang wajib pakai masker, dia menjaga jarak, itu juga yang paling baik. Kami sepakat karena biar sampai nanti ada kluster pirkada. Nah, kita sepakat. Kendati dalam kondisi COVID, tahapan pirkada tahun ini tetap memberikan porsi tatap muka antara kandidat dan calon pemilihnya, tentu dengan jumlah terbatas.